Intro Film penyeleng cahaya yang diproduksi oleh rekata studio dan kaningga picture baru saja rilis Film ini berkisah mengenai pelecehan seksual yang terjadi di lingkup kampus, khususnya bidang kesenian Namun ironisnya problem pelecehan seksual terkuat dilakukan salah satu kru penyeleng cahaya Saya mengapresiasi tindakan raga sebagai sutradara yang mengeluarkan nama kru tersebut dari tim keproduksian Semoga kasus tersebut bisa diselesaikan dan korban bisa dibantu untuk recovery dan mendapatkan hal yang diperjuangkan Penyeleng cahaya berkisah mengenai seorang mahasiswi bernama Sur diperankan Xenina Xenamon yang kehilangan beasiswanya Usai foto selfie-nya yang sedang mabuk tersebar di akun media sosialnya Setelah hari itu Sur terus mencoba mencari orang yang bertanggung jawab atas hilangnya beasiswa pendidikan Sur Film ini menggunakan pertunjukan panggung sebagai benang merah Cerita mitologi diangkat sebagai bentuk satir bahwa korban pelecehan seksual yang dimetaforkan sebagai Gorgon Salah satunya Medusa Medusa ini adalah seorang gadis biasa yang dilecehkan Poseidon Yang diubah Athena menjadi Gorgon kemudian diasingkan dan dibunuh Perseus Baiklah mari berkelana pada hal lain dalam film ini Pembahasan tubuh dipecah menjadi detail-detail kecil yang penting Tubuh kesarian dikemas dalam kosa kata artistik Tata rias dan busana rupanya berpadu menjadi kosa kata yang berkelindan Tidak ada hal yang mengganggu Rangkaian kosa kata beradu-padu Adegan kecil yang repetitif maupun bebunyian Yang dimainkan kembali mengajak kita untuk mengatur posisi duduk dan nafas Adegan Sur yang sedang melihat pakaian yang terbalik contohnya Juga adegan fogging yang memanggil memori visual awal Yaitu pertunjukan panggung sebagai latar awal juga latar cerita Bunyi gong, gendang, dan musik juga mengembalikan pada bentuk pertunjukan Saya sepakat bahwa sepanjang menonton pengadeganan tidak terlepas dari pertunjukan Atau bahkan adegan repetitif dan bebunyian sebagai pemisah antara realitas drama dan realitas pertunjukan mitologi Film ini memberikan pandangan lain mengenai Kasus pelecehan Kasus pelecehan yang sering kita temui Kisahnya berakhir pada selangkangan Film ini menggambarkan bahwa perilaku non konsensual dalam seksual bisa berakhir pada hal di luar selangkangan Memantik untuk memamai tubuh lain selain fisik yaitu tubuh digital Paradoks dalam film ini Sur dilecehkan secara fisik namun sur menelanjangi tubuh digital banyak orang Tentu pilihan sur yang sur pilih sebab regulasi dan kualitas penegakan hukum dalam skup kampus tidak memihak pada korban Maka hukum sebagai pandangan produk hanya bisa dibeli oleh orang yang mampu Film ini cerdas, mitologi tidak hanya dijadikan tempelan Pertunjukan sebagai benang merah diakhiri dengan baik Ingat adegan fogging terakhir Rasanya adegan fogging diakhir bisa menjadi titik dari pertunjukan mitologi Ternyata pertunjukan itu menjadi jeda Untuk mengenalkan siapa sejatinya sur Sur bukanlah gorgon pada pertunjukan di dalam film ini Sur dianalogikan sebagai dewa yang lain Seperti namanya, teater yang dia kuasai tubuh digitalnya Juga lagu yang digunakan untuk menjabut kehadiran saat pesta Sebelumnya ada sanksi bahwa tokoh sur tidak memiliki emosi layaknya realita yang ada Ketika seorang wanita menjadi korban pelecehan Maka sikap dan perilaku akan berubah Menjadi sosok menakut dan mengendapkan cerita pelecehannya Namun, melalui mitologi, saya sepakat tokoh sur menjadi sebagaimana yang difilmkan Kelemahan sur dibalut tipis melalui penyakit yang dia dapat Sinema, musik, dan audio rupanya memiliki porsi distorsi yang membuat nafas terpenggal-penggal Sinema menguatkan karakter sur Ketidakberdayaan sur divisulakan melalui pemilihan angle Adegan sur menangis di atas motor Juga adegan konflik-konflik dikemas dengan visual yang Menghasilkan kesakitan sur yang bisa saya rasakan sebagai penonton Ada motivasi yang berubah pada tokoh sur Sur yang semula berupaya mencari pelaku yang mengunggah foto mabuknya Agar bisa mengetuk beasiswa pendidikannya Bertemu hal yang lebih besar Kasus pelecehan yang serius dengan korban yang tidak hanya dirinya Film ini memberikan peringatan bahwa kasus pelecehan bahkan bisa dilakukan oleh orang terdekat Titik pada film ini memberikan tawaran lain untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual Cerita pelecehan tidak boleh diendapkan Membuat komunal sehingga kasus pelecehan tetap diproses dengan alternatif lain Selain jalur hukum Dengan bubut sanksi yang lain tentunya Mesin fotokopi menjadi properti kunci Tidak terlepas dari gegasan mitologi Film ini cerdas dengan reputasi buruk Boleh setuju, boleh tidak Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton